Truk pengangkut pupuk kandang berupa gabah padi pelas kotoran ayam terguling di Jalan Raya Cirebon Bandung, di Kecamatan Paseh, Sumedang, Minggu, 4 Juni 2023, truk itu terguling setelah tertabrak mobil Colt terbuka liter 300 yang sopirnya diduga mengantuk, kendaraan Colt mengarah dari Bandung tujuan Cirebon. Adapun truk yang kemudian terguling melaju dari arah sebaliknya, Cirebon tujuan Bandung, yang dari Bandung itu oleng, diduga mengantuk ya, kata saksi mata di lokasi kejadian, engkos-kosasi. Ius, 45, kernet truk, mengatakan, diduga sopir liter 300 hilang kendali hingga menabrak bagian belakang truk, yang tertabrak ban belakang sebelah kanan, keduanya dari arah berlawanan, kata Ius. Tabrakan terjadi di Jalan Bandung Cirebon di Dusun Silegok, Desa Paseh Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Minggu, 4 Juni 2023, pagi, kecelakaan melibatkan truk pengangkut pupuk bernomor polisi E8.121-20 dan mobil Colt bernomor polisi E8.418-Bang. Menurut informasi yang dihimpun tribunjabar.id, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar pukul 9. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! 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 berlawanan berarti ya berlawanan kalau korban luka berat supir supir yang 300 yang lainnya enggak dibawa kemana bawa ke rumah sakit ke rumah sakit kelihatannya yang bawa L300 ngantuknya pelan orang teman berat di yang L300 kena ke Bandung sebelah kanan dari mana ke mana itu dari arah Bandung yang L300 menuju Sumedang menuju Garut ke Cikajang tadinya angkut apa ini kubuk kandang yang berat yang 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 selamat menikmati